Asnawi sukses membantu J6 Dragons meraih poin penting dalam pertandingan lanjutan K-League 2. Walaupun sempat diragukan karena menempati posisi baru delaga melawan Xiong Nam, tapi Asnawi bisa menjawab keraguan tersebut. Asnawi memang baru pertama kali menempati posisi sebagai back sayap kiri. Biasanya, Asnawi lebih banyak beroperasi di sektor sisi kanan. Terkadang bermain sebagai back sayap kanan atau gelandang sayap kanan, tapi di peran barunya ini, tampak Asnawi bermain lebih bebas. Meski harus bermain di back sayap kiri, tapi dia bisa lalu wasa hingga membantu tim saat menyerang sampai ke tengah. Bahkan Asnawi bisa turut melepaskan satu tembakan walaupun masih melanceng. Ini cukup unik, terkait formasi yang diterapkan oleh pelatih J6 Dragons kepada Asnawi. Tak hanya itu, Asnawi juga sangat aktif dalam bertahan, terbukti dia beberapa kali sukses menggagalkan upaya tim lawan untuk mencetak gol. Sigapnya Asnawi dalam menutupi posisi kosong, memaksa para pemain Xiong Nam sulit menembus pertahanan sisi kiri J6 Dragons. Xiong Nam yang terus bermain di kanan, membuat J6 Dragons leluasa saat melakukan counter attack dari sisi kiri. Pasalnya, sisi kiri yang jarang terlihat melakukan skema serangan di babak pertama, berhasil menjadi kunci dari terciptanya 2 gol J6 Dragons di babak kedua. Ya, Asnawi pun pada akhirnya bisa mencetak 2 asis pada pertandingan tersebut dan salah satu asis yang dia ciptakan cukup berkelas, karena terlahir dari tengah lapangan. Ini benar-benar cukup mengejutkan semua orang, karena Asnawi dengan cerdik melihat pergerakan pemain J6 yang siap menusuk. Dia langsung melepaskan satu umpan cerok jauh yang akurat dan tepat jatuh di kaki pemain J6. Dengan mudah, langsung menuntaskan peluang tersebut menjadi gol. Seketika raut wajah pelatih Xiong Nam pun berubah drastis karena sebelumnya Asnawi juga berhasil menghukum Xiong Nam lewat asisnya, kini di asis kedua benar-benar tercipta dengan cara yang sangat luar biasa. Bisa dikatakan, asis lebih indah daripada gol yang tercipta, mungkin inilah yang terjadi di pertandingan tersebut.